selamat menikmati ini cuacanya seperti ini jadi cuacanya mendung sekali teman-teman, jadi semalam itu udah mulai grimis tapi gak jadi hujan teman-teman, jadi cuacanya seperti ini jadi saya gak misik ayam dan saya juga gak mandiin ayam teman-teman dan pagi yang cerah ini juga, saya ingin menjelaskan apa itu kandang umbaran dan apa itu fungsi daripada kandang umbaran semoga nanti penjelasan saya ini benar semoga nantinya penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan semoga penjelasan saya ini nantinya bisa diterima dengan baik dan sebelumnya bagi teman-teman juga yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya ayo monggo, monggo, monggo bantu saya, dukung saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya jika bermanfaat dan jangan lupa diaktifkan tombol loncengnya jadi apabila saya mengupload video, kalian bisa menontonnya lebih awal sama teman-teman, jangan lupa teman-teman mendukung saya supaya saya lebih semangat lagi membuat kontennya supaya lebih saya lebih kreatif lagi membuat videonya jadi saya akan persembahkan apa yang bisa saya persembahkan buat teman-teman jadi semampu saya, sebisa saya semaksimal saya saya akan memberikan video yang terbaik buat teman-teman nah, buat teman-teman juga yang selalu setia membantu saya mendukung saya dengan cara subscribe like, komen, dan share video saya saya acapkan banyak-banyak, terima kasih berkat dukungan kalian saya tetap semangat berkat dukungan kalian saya masih bisa bertahan sampai saat ini dan saya terus lebih berkreatif lagi dalam membuat videonya terima kasih buat teman-teman sekalian dan saya akan jelaskan apa itu kandang umbaran dan apa fungsi daripada kandang umbaran jangan kemana-mana teman-teman ikuti terus nah, teman-teman sekalian jadi di depan saya ini sudah ada kandang yang saya buat dengan menggunakan bajaringan jadi ini cukup lumayan besar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 rohang atau 6 6 gawang atau 6 ruas teman-teman jadi ada 6 6 kotak jadi saya buat memang seperti ini jadi ini lumayan harganya juga lumayan teman-teman tapi alhamdulillah ini bisa jadi bisa tercapai apa yang saya inginkan teman-teman nah kembali ke pembahasan apa itu kandang umbaran dan apa fungsinya jadi kandang umbaran itu adalah kandang yang bentukannya atau apa panjang dan lebarnya itu lebih lebar dan lebih panjang daripada kandang tempat tidur ayam itu sendiri teman-teman jadi bentukannya seperti ini ini saya buat memang untuk multifungsi jadi tarinya itu buat apa aja ini bisa karena saya buat multifungsi buat macak bisa buat ngawinin ayam bisa terus buat apa buat kandang anakan juga bisa buat kandang ngeram juga bisa terus buat kandang umbaran juga bisa teman-teman dan yang saya menjelaskan saat ini adalah kandang umbaran nah kandang umbarannya itu seperti ini teman-teman jadi apa itu kandang umbaran jadi kandang umbaran itu adalah kandang yang lebih luas dan lebih lebar lebih panjang dibanding kandang tidurnya ayam itu sendiri teman-teman jadi seperti ini jadi kandang ini saya buat memang sengaja untuk multifungsi jadi buat apapun nantinya bisa dan terutama yang saya mau bahas ini adalah buat kandang umbaran jadi panjangnya ini adalah 2 meter teman-teman dan lebarnya ini adalah 1 meter nah kalau misalnya tempat kita atau di kandang kita masih punya halaman yang lebih lebar lagi lebih luas lagi bikin kandang umbarannya panjang 3 meter lebar 2 meter itu lebih bagus lagi teman-teman jadi seperti itu teman-teman jadi kandang umbaran itu sekali lagi saya jelaskan kandang umbaran itu adalah kandang yang lebih luas yang lebih panjang lebih lebar dibanding kandang tempat dia tidurnya teman-teman nah seperti itu apa itu kandang umbaran jadi kandang umbaran adalah seperti itu teman-teman dan fungsi kandang umbaran itu sendiri saya akan jelaskan saat ini jadi fungsi kandang umbaran ini biasanya itu digunakan untuk ayam jalu atau untuk ayam taji teman-teman jadi seperti saat ini saya ini sedang mengumbar si jola karena hari ini saya nggak mandiin hari ini saya nggak fisik jadi saya sedang mengumbar si jola atau sedang melepaskan si jola di kandang umbaran jadi fungsinya adalah untuk melenturkan otot-otot kaki si jola jadi membuat otot-otot kakinya lebih relax lebih lentur lagi teman-teman di samping itu juga selain untuk melenturkan urat kaki atau otot kaki juga bisa membuat pergerakan sayapnya lebih apa ya lebih leluasa jadi lebih sering mengepakkan sayapnya teman-teman jadi untuk membentuk otot sayapnya juga bisa jadi lalu di kandang umbaran di kandang umbaran seperti ini kandang yang lebar seperti ini biasanya ayam itu akan selalu menggerakkan sayapnya dan dengan cara menggerakkan sayapnya seperti itu otomatis sayap si ayam akan lebih kuat lebih kokoh lagi dan lebih terbentuk lagi teman-teman jadi fungsinya selain untuk kaki jadi untuk melenturkan kaki untuk sayap juga jadi untuk membuat otot sayap lebih keras lebih kuat lebih kokoh jadi ada satu fungsi lagi yang mungkin teman-teman belum ketahui jadi saya akan jelaskan disini teman-teman nah selain fungsi daripada melenturkan otot kaki dan juga otot sayap jadi ada fungsi lain kandang umbaran ini teman-teman biasanya kalau ayam yang diumbar ini dia akan melakukan mencari apa yang ada di tanah teman-teman jadi disamping ngorek-ngorek dengan kaki atau menggaruk-garuk dengan kaki biasanya juga dia juga akan mencari apa yang ada di tanah dengan patuknya dan juga dengan matanya teman-teman nah dengan cara seperti itu fungsi lain daripada kandang umbaran adalah memperkuat patuk atau paruh dan juga membuat mata si ayam lebih jeli lagi membuat mata si ayam lebih waspada lagi teman-teman jadi seperti itu teman-teman jadi biasanya kalau dia ditaruh di kandang umbaran seperti ini dia nanti akan ngorek-ngorek dengan kakinya dan akan matuk-matuk mencari apa yang ada di tanah teman-teman nah teman-teman jadi fungsi lain juga daripada kandang umbaran ini adalah melatih pergerakan si ayam dengan cara si ayam itu akan menggaruk-garuk kakinya nah seperti itu teman-teman jadi si ayam menggaruk-garuk kakinya ke tanah jadi seperti itu dia juga akan mencari apa yang ada di tanah jadi fungsinya ini bagus sekali kandang umbaran teman-teman jadi di samping untuk melenturkan kaki melatih otot kaki melatih otot sayap jadi juga bisa melatih patuk paruh supaya patuk dan paruh itu lebih kuat lagi dan lebih keras lagi patuknya nanti teman-teman nah seperti itu jadi dia sedang sedang mencari apa yang ada di tanah jadi di samping melatih kaki otot paruh dia juga melatih matanya secara tidak langsung teman-teman secara otomatis matanya akan terlatih karena matanya selalu mencari apa yang ada di tanah bisa diperhatikan teman-teman seperti ini nah jadi fungsinya bagus sekali kandang umbaran itu jadi fungsinya banyak sekali teman-teman jadi yang yang jarang diketahui itu adalah seperti ini jadi melatih melatih paruhnya secara tidak langsung dan juga melatih matanya secara tidak langsung teman-teman jadi dengan cara dia matuk-matuk ke tanah otomatis matanya juga berfungsi untuk mencari apa yang ada di tanah teman-teman nah teman-teman sekalian disamping untuk melatih kaki urat kaki otot kaki urat sayap otot sayap dan juga melatih patuk dan mata jadi fungsi lain adalah fungsi lain dari kandang umbaran ini adalah kita memberikan asupan yang dia butuhkan dari tanah jadi contohnya seperti itu dia matuk-matuk batu-batu kecil atau yang lainnya teman-teman jadi fungsinya itu juga mungkin lebih baik atau bagus untuk ayam itu sendiri jadi pastinya kalau dia mematuk dan memakan apa yang ada di tanah itu otomatis itu adalah yang terbaik untuk ayam itu sendiri teman-teman jadi seperti itu teman-teman nah mudah-mudahan sekian lagi teman-teman penjelasan saya ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dinikmatin dengan baik dan mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan juga penjelasan saya ini benar adanya dan saya juga mohon maaf sekali lagi kalau penjelasan saya ini masih banyak-banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan saya mohon maaf hanya ini aja yang saya bisa berikan buat teman-teman jadi sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua dimanapun kalian berada dan sekian dulu video dari saya salam-salam sehat dan sukses selalu dari Bandung what's that love dan sukses selalu dari Bandung saya Hai